Intro Saudara-saudari yang terkasih hari ini hari Kamis tanggal 8 Januari tahun 2015 adalah hari Kamis sesudah penampakan Tuhan Apa yang bisa kita renungkan berkaitan dengan bacaan Injil hari ini dikisahkan di dalam Injil Yesus sesudah dicobai di Padanggurun dan dalam kuasa roh kudus ia ke Galilea dan banyak orang berdatangan dari seluruh daerah itu dan Yesus mengajar di rumah ibadat dan banyak orang terkagum-kagum kepadanya dan sesudah sekian lama ia mengajar ia pun kembali ke kampung halamannya di Nasaret dan ternyata kalau kita lihat bahwa Yesus di kampung halamannya pun juga tidak berdiam diri ia pergi ke rumah ibadat dan ia juga melaksanakan peribadatan di kampung halamannya sendiri dan menarik saudara sekalian bahwa ketika Yesus mewartakan Injil di kampung halamannya Yesus begitu dikagumi oleh banyak orang dan kalau Injil hari ini kita teruskan nanti kita melihat disana bahwa Yesus itu ditolak justru di kampung halamannya tapi pertanyaannya mengapa Yesus tetap gigih di dalam karya pelayanannya mengapa Yesus tidak putus asa ketika ia mendapatkan tantangan dan kesulitan saudara-saudara yang terkasih Injil hari ini yang juga dikutip di dalam kitab Yesaya menjadi nyata roh Tuhan ada pada aku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan tawanan orang-orang yang tertindas dan memberitahukan dan tahun rahmat Tuhan telah datang di dalam Injil hari ini tampaklah visi Yesus yang diutus ke tengah-tengah kehidupan ini bahwa roh Tuhan yang ada di dalam dirinya telah menggerakkan dirinya untuk mewartakan segala macam kabar baik bagi banyak orang dan juga memberikan pembebasan bagi orang-orang yang tertindas saudara-saudari yang terkasih kita adalah murid-murid Yesus yang juga telah mendapatkan roh kudus lewat sakramen pembaptisan lewat sakramen penguatan roh yang tinggal di dalam diri kita seharusnya juga tidak membuat kita tertidur tidak membuat kita terdiam tetapi seperti Yesus kita pun juga harus menjadi kabar sukacita bagi orang lain kita pun juga perlu mewartakan kabar sukacita bagi orang lain kita pun juga perlu memberikan warta pembebasan bagi sesama pertanyaan sebagai murid Yesus apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan menjadi komitmen kita untuk mewartakan ini untuk melanjutkan karya krisis ini mewujudkan karya krisis ini di tengah kehidupan kita semoga saudara sekalian injil hari ini menyadarkan panggilan kita sebagai murid Yesus yang harus senantiasa mewartakan kabar sukacita kebaikan semoga roh Tuhan yang diam di dalam diri kita lewat pembaptisan dan penguatan sungguh tumbuh dan berkembang dan menjadi sumber kekuatan pewartaan kita sebagai murid Tuhan Tuhan memberkati kita sekalian selamat menikmati